Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang bercocok tanam Mereka bernama Martha dan juga Dario Di sini terlihat Martha masih belum puas dengan durasi yang diberikan oleh Dario Dikarenakan tongkat ajaib Dario sudah melemah Kemudian Martha pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kue serabinya Dan dilanjutkan dengan menulis di buku catatan harian yang dimana ia menceritakan bahwa semenjak ia menikah bersama Dario Ia tak pernah merasakan puasaan melakukan bercocok tanam Dan hal itu sangat berbanding balik ketika mereka masih berpacaran Diketahui mereka berdua baru saja menikah sekitar enam bulan yang lalu Dan itu sudah membuat Martha mulai bosan dengan hasil bercocok tanam Setelah menulis diarinya ia kembali tidur di kamarnya Dan tak lama kemudian ia kembali mengingat kenangan bersama Dario waktu masih berpacaran Dan pada hari itu mereka juga sempat bercocok tanam di atas perahu tanpa melihat keadaan di sekitarnya Keesokan harinya terlihat Martha yang sudah terbangun namun sang suami sudah bangun lebih awal dan sudah berangkat pergi kerja Sebelum Martha mandi ia membaca sebuah novel yang ada pembahasan bercocok tanam di dalam novel tersebut Alur cerita di dalamnya sempat membuat Martha ingin melakukan fantasi jari untuk memainkan kue serabinya Namun secara tiba-tiba Dario kembali pulang untuk mengambil barang yang tertinggal dan Martha kembali berpura-pura tertidur Singkat cerita Martha mengunjungi sebuah museum seni di pusat perkotaan Namun ketika sedang melihat-lihat lukisan di atas dinding seorang pria terus memperhatikan Martha Sampai-sampai pria itu juga mengambil foto Martha Tetapi si Martha tidak memperdulikan hal tersebut dan ia kembali berkeliling untuk melihat lukisan lainnya Namun pria itu kembali mengikuti Martha dan pada akhirnya ia pun dengan sengaja memegang balon milik Martha Tetapi Martha bukannya melawan justru malah diam saja dan merasakan hal yang sangat luar biasa Hal itu pun menjadi tontonan para pengunjung di sana dan tak lama Martha langsung pergi dari tempat tersebut Ketika di rumah terlihat Martha dan Dario suaminya sedang bersiap-siap pergi ke acara pesta Namun Martha yang sudah sangat berat Ia sebenarnya ingin mengajak suaminya untuk bercocok tanam Namun sang suami cuma memainkan balonnya saja Dan setelah itu ia pun langsung meninggalkan Martha Tapi Martha mengatakan tadi siang ia hampir saja diulek-ulek oleh seorang pria saat berkunjung ke museum Namun Dario malah mengabaikan perkataan Martha dan malah menyuruh Martha untuk segera bersiap-siap Setibanya mereka di tempat pesta Martha pun berpisah dengan suaminya dan ia terlihat berjalan sendirian Dan tak lama kemudian pria yang ia temui di museum tiba-tiba kembali menghampiri Martha di acara tersebut Dan lagi-lagi balon Martha dipegang oleh pria itu Martha juga tidak bergerak dia cuma merasakan pegangannya itu Sedangkan Dario yang sudah abok karena kebanyakan minum Hanya bisa melihat istrinya dari kejauhan dan ia merasa itu merupakan halusinasi Kemudian lanjut Martha dan pria itu pergi ke tempat yang sepi Dan di sana kue serabi Martha dielus-elus oleh pria itu Pria tersebut juga mengeluarkan batang singkong yang sudah tumbuh membesar Dan kemudian Martha pun langsung merasakannya Tak lama setelah itu datang seorang wanita yang bernama Sylvia Dia adalah teman dari Martha Sylvia tidak marah dengan apa yang sudah terjadi Justru dia malah memberi dukungan kepada Martha agar terus melakukan hal tersebut bersama dengan pria itu Ketika sampai di rumah Dario langsung memarahi Martha dikarenakan ia melihat Martha tidak menggunakan CD ketika pergi ke pesta Dan ia juga cemburu melihat Martha dengan pria yang tadi Kemudian Dario langsung mengajak Martha untuk bercocok tanam Namun lagi-lagi Dario tetap selalu kalah dengan Martha Dario selalu kewalahan dan lemah di saat Martha hampir sampai ke puncak kejayaan Di keesokan harinya Martha mendapatkan sebuah surat dari pria kemarin malam Dan ternyata pria itu bernama Leon Isi surat itu adalah Leon mengajak Martha untuk kembali bertemu dengannya di sebuah coffee shop Dan Leon juga menyuruh Martha untuk tidak menggunakan CD saat bertemu Tetapi secara bersamaan suaminya juga meminta Martha untuk menghadiri sebuah acara di kantornya Tetapi Martha lebih memilih bertemu dengan Leon di cafe shop Ketika sudah bertemu Leon langsung memegang kue serabi Martha Dan dilanjutkan dengan pertunjukan yang seru di toilet cafe tersebut Di sisi lain terlihat Dario pulang ke rumah untuk mencari berkas laporan yang tertinggal Namun dirinya tidak sengaja menemukan buku diari Martha Dan setelah itu ia pun langsung membacanya Di dalam diari itu mengatakan ia mulai tidak senang bersama Dario Sampai awal mula dirinya bertemu dengan Leon hingga bercocok tanam Setelah mengetahui semua isi diari tersebut Dario kembali meletakkan buku itu ke dalam laci dan kembali ke kantor Singkat cerita di malam harinya Dario langsung menanyakan tentang yang dibicarakan Martha Di kamar mandi di hari sebelumnya Dario juga berpura-pura tidak tahu tentang Martha yang selama ini terjadi Namun Martha mengatakan bahwa dirinya sengaja berbohong waktu itu Dario yang mendengar kabar tersebut langsung menampol Martha Keesokan paginya di saat Martha terbangun ia mendapatkan sebuah surat dari Dario Kalau dirinya ingin meminta maaf atas kejadian semalam Dan ia juga meminta Martha untuk menghadiri acara makan siang bersama Sedangkan Martha lebih memilih pergi ke rumah Leon ketimbang makan siang bersama Dario Dan setibanya di sana mereka langsung bercocok tanam sampai beberapa ronde Setelah ronde pertama kemudian Leon menyuruh temannya untuk melakukan gilirannya sama Martha Sedangkan Leon ia hanya memotret mereka berdua yang sedang bercocok tanam Setelah ronde kedua selesai Martha pun akhirnya bisa sampai ke puncak kejayaan yang selama ini ia inginkan Di sisi lain Dario terus mencari Martha yang masih belum datang ke pesta tersebut Dan ia juga menanyakan keberadaan Martha pada Sylvia temannya Martha Sementara Martha dan Leon naik ke sebuah kapal Dan kali ini mereka melakukan cocok tanam tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar Di sini Leon sempat mengajak Martha untuk meninggalkan Dario dan tinggal bersamanya Martha yang menyadari Leon bisa membahagiakan dirinya Ia pun pulang terlebih dahulu untuk mengambil barangnya di rumah Dario Dario yang sudah membaca isi diari Martha Ia pun berniat ingin menjadikan karya tersebut menjadi sebuah novel Karena dirinya yakin bahwa novel itu akan laku keras di pasaran Dario sudah tahu apa yang diinginkan Martha Dia langsung mengajak Martha untuk bercocok tanam sampai Martha bisa ke puncak kejayaan Dan pada akhirnya tenaga Dario kembali seperti dahulu kalah Sehingga membuat Martha kembali senang dan mengurungkan niatnya Untuk tidak jadi ikut dengan Leon Dan di sini film pun selesai Oke guys ending yang sangat membagongkan Oke guys gimana pendapat kalian tentang film kali ini Tulis di kolom komentar ya Dan see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.